Assalamualaikum semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan membawakan alur cerita The Ramen Girl yang dirilis tahun 2008. Bercerita tentang semangkuk ramen yang dapat membuat hidup seorang Ebi berubah. Akibat diputusin sang pacar di tengah kota Tokyo, Ebi dilanda kesedihan yang tak berujung. Dan kedai ramen kecil yang berada di seberang apartemen tempat tinggalnya lah, yang menyelamatkan hidupnya dari keputus asaan. Film ini sangat sederhana dan layak untuk ditonton bagi yang sedang mencari film inspiratif, berbumbu romansa dan sedikit humor. Sebelum itu, kalau kalian suka sama channelku, jangan lupa subscribe ya. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cerita dimulai ketika Ebi mengunjungi Ethan, sang pacar yang bekerja di Tokyo. Kunjungannya ke Tokyo karena dia tidak tahan menjalani hubungan jarak jauh dengan pacarnya itu. Pada saat itu, Ebi sendiri bekerja di sebuah firma hukum Jepang yang berbeda kota dengan tempat Ethan berada. Di bar tersebut, Ebi mendapat teman baru bernama Charlie dan Gretchen. Kesokan harinya, Ethan harus meninggalkan Ebi ke Osaka untuk menyelesaikan pekerjaannya. Saat Ebi meminta ikut, Ethan melarangnya karena menurutnya dia nggak akan punya waktu untuk terus bersama dengan Ebi. Bahkan Ebi sendiri nggak yakin dia akan kembali untuk Ebi. Pada intinya, berakhirlah hubungan keduanya saat itu juga. Ebi yang sangat mencintai Ethan hanya bisa meratap sedih. Hingga suatu malam, saat Ebi tengah merenung di balkon, dia melihat sebuah kedai ramen yang ramai pengunjung. Keesokan malamnya, di tengah hujan deras, Ebi mencoba mengunjungi kedai ramen yang sempat mencuri perhatiannya. Sayangnya, kedai itu sudah tutup. Si pemilih kedai yang bernama Meizumi bersusah payah menjelaskan pada Ebi bahwa dia harus kembali pulang. Tapi Ebi malah menangis dengan sangat putus asa. Melihat Ebi menangis, Meizumi akhirnya meminta Ebi untuk duduk. Meizumi tidak sendirian mengelola kedai ramen kecilnya. Ada sang istri yang bernama Reiko yang selalu membantunya. Keduanya akhirnya membuat semangkuk ramen hangat untuk Ebi. Tiba-tiba Ebi berkata bahwa kehidupannya berantakan. Sepupunya memiliki gelar pendidikan yang tinggi. Sementara dia tidak kuliah dan harus bekerja di sebuah perusahaan yang membosankan. Bahkan dia tidak bisa mempertahankan hubungannya dengan Ethan. Kini Ebi merasa sangat kesepian. Meizumi dan Reiko mungkin tidak mengerti dengan ucapan Ebi. Tapi keduanya mencoba bersimpatik, melihat kondisi Ebi yang memprihatinkan. Singkat cerita, Ebi pun akhirnya mencicipi ramen buatan Meizumi. Mangkuknya bersih tak bersisa dan kondisinya terlihat membaik. Reiko pun memberitahu Ebi bahwa makanan tersebut bernama ramen. Saat Ebi hendak membayar, Reiko bilang bahwa ramen tersebut gratis untuk Ebi. Keesokan harinya, saat Ebi bekerja di kantor, dia bertanya pada temannya soal cara memasak ramen. Temannya bilang, memasak ramen itu sangat sulit, butuh pelatihan khusus untuk bisa membuatnya. Karena ketagihan dengan rasa ramen Meizumi, malam harinya Ebi kembali datang ke kedai ramen tersebut. Meizumi memperhatikan Ebi yang masih terlihat murung. Bukan hanya itu, ada seorang pengunjung lain yang terlihat sama murungnya dengan Ebi. Saat Meizumi sedang membuat ramen, Ebi memperhatikan bagaimana cara Meizumi memasak ramen tersebut. Di mata Ebi, pemandangan tersebut sungguh luar biasa, seakan dia bisa merasakan bahwa Meizumi memang ahli pembuat ramen. Lucunya, saat si pria mencoba ramen buatan Meizumi, tiba-tiba dia tertawa. Ebi pun merasakan hal yang sama. Dia begitu senang, sehingga sulit menahan tawanya. Seakan memakan ramen buatan Meizumi, mampu mengusir kemurungan dua manusia itu. Keesokan harinya, Ebi mencoba datang kembali ke kedai ramen Meizumi. Sayangnya, ramen pada hari itu sudah terjual habis. Tidak sengaja, Ebi memperhatikan kaki Reiko yang diperban dan berjalan setengah pincang. Ebi pun berinisiatif untuk membantu Reiko dengan mengambil alih pesanan ramen untuk diantar ke meja pelanggan. Dua pelanggan tersebut, yaitu ibu-ibu tukang gosip yang terkejut, mendengar Ebi bisa berbicara bahasa Jepang. Tiba-tiba datang pria tanpa nama jelas. Kita panggil aja dia Ken. Ken tampak terpesona dengan kecantikan Ebi. Tapi dua ibu-ibu tukang gosip bilang bahwa Ken tidak akan bisa berkencan dengan Ebi karena kendala di bahasa Inggris. Singkat cerita, saat kedai sudah benar-benar tutup, Meizumi menyuruh Ebi untuk segera pulang. Tapi tak diduga, Ebi malah tidak mau pulang dan ingin tinggal di kedai ramen tersebut. Meizumi yang tidak mengerti ucapan Ebi malah menariknya sampai ke depan pintu keluar. Ebi berjalan gontai sambil berpikir sesuatu. Seperti mendapat pencerahan, Ebi pun kembali ke kedai tersebut dan berkata bahwa dia ingin memasak ramen. Dengan bantuan kamus, Ebi menjelaskan sebuah kata, yaitu sensei, yang artinya guru. Melihatnya, Meizumi pun langsung mengerti maksud ucapan Ebi. Bahwa Ebi ingin Meizumi mengajari dirinya memasak ramen. Meizumi sontak menganggap Ebi sudah gila. Tapi Ebi bersikeras bahwa dia juga ingin membuat orang lain bahagia dengan ramen buatannya. Lagi-lagi Meizumi tidak mengerti ucapan panjang lebar Ebi. Tapi karena melihat Ebi menangis, Meizumi pun menyetujui akan mengajarinya membuat ramen. Meizumi meminta Ebi untuk datang kembali besok jam 5 pagi. Singkat cerita, esok harinya Ebi datang sesuai waktu yang disebutkan Meizumi. Tapi hal yang harus Ebi lakukan pertama kali malah mencuci semua mangkuk dan panci kotor. Setelah mencuci semua peralatan dapur, Ebi melempar begitu saja kain lap ke sembarang tempat. Meizumi mulai memeriksa hasil kerjaan Ebi. Tapi Ebi tidak melakukannya dengan benar. Masih banyak bercak kotoran menempel di pancinya. Ketika Meizumi ingin mencucinya lagi, dengan memaksa Ebi mencoba mengambil alih. Pekerjaan selanjutnya, Ebi harus membersihkan WC. Dengan jijik, Ebi mencoba mengerjakannya. Meizumi yang gak suka dengan cara kerja Ebi yang asal-asalan, akhirnya menyuruhnya untuk keluar dari kedainya. Berkali-kali Ebi mengetuk pintu, tapi Meizumi tidak kunjung membukakannya. Tidak menyerah, Ebi bertahan menunggunya di depan pintu. Hingga tidak sadar bahwa sudah banyak rokok yang dia hisap. Dan tiba-tiba saja muncul Reiko dari balik pintu. Dengan cepat, Ebi langsung menerobos masuk untuk kembali membersihkan WC. Kali ini Ebi melakukannya dengan sungguh-sungguh, tidak peduli jika kotoran di WC tersebut menempel pada tangannya. Tanpa Ebi sadari, Meizumi memperhatikannya diam-diam. Singkat cerita, hari sudah malam, dan Ebi masih terus membantu pekerjaan Meizumi di kedai ramen. Karena dia salah memakai sepatu hari itu, membuatnya terpincang-pincang menahan rasa sakit di kakinya. Ken yang melihatnya bertanya pada Reiko, apakah Ebi resmi bekerja di kedai tersebut. Si ibu-ibu tukang gosip pun bertaruh bahwa Ebi tidak akan bertahan lebih dari tiga hari. Sekarang saja kondisinya sudah terlihat menjedihkan. Ketika Reiko ingin membersihkan dapur, Meizumi melarangnya karena Ebi lah yang harus mencuci semua peralatan dapur tersebut. Ebi terkejut karena sebenarnya dia sudah sangat lelah. Tapi jika dia menolaknya, Meizumi bisa kapan saja mengusirnya keluar. Di kamar, Reiko meminta suaminya agar jangan terlalu keras dengan Ebi. Tapi Meizumi terlihat tidak peduli. Dari awal kemunculannya, Ebi sudah terlihat kacau. Keesokan harinya, Ebi kembali membersihkan kedai. Ketika Meizumi mengeceknya, ternyata masih banyak debu yang menempel. Dengan kesal, Meizumi menendang ember berisi air ke arah Ebi. Tidak sampai di situ, Meizumi juga berlagak menangis untuk mengejek Ebi. Melihatnya, Ebi hanya bisa menahan emosinya. Ketika di dapur, dia nggak sengaja menjatuhkan barang-barang di atas lemari. Disitulah Ebi melihat tumpukan foto dan surat berserakan di lantai. Esok harinya, Ebi masih juga diberi pekerjaan layaknya pembantu oleh Meizumi. Dia membersihkan lantai dan dapur kedai. Dan tiba-tiba aja dia melihat air rendaman kaldu ramen yang sedang dimasak oleh Meizumi. Diam-diam, Ebi mencoba mengadu kaldu tersebut. Saat Ebi membuka penutup wadah di sebelah panci, dia tampak terkejut melihat kepala babilah yang ada di dalam wadah tersebut. Bersamaan dengan itu, muncullah Meizumi yang langsung marah melihat Ebi menyentuh masakannya. Omelan Meizumi tidak cukup sampai di situ, melihat Ebi membuang air kotor di wastafel cuci piring. Karena kesal diomeli terus, Ebi membanting kursi ke atas meja, membuat Meizumi otomatis makin marah. Ebi pun akhirnya bilang bahwa seharusnya Meizumi mengajarinya memasak ramen. Meizumi bilang bahwa terlalu dini jika dia mengajari Ebi memasak ramen. Akan ada waktunya saat di mana Meizumi bisa mengajarinya. Meizumi terus mengomel sambil melempar kardus ke arah Ebi. Emosi Ebi pun memuncak. Dia bilang, gak ada satupun orang yang akan tahan dengan sikap Meizumi. Setelah mengatai Meizumi dengan sebutan tukang marah, Ebi pun berniat beranjak pergi. Tapi tiba-tiba Meizumi menunjuk sebuah kata di kamus milik Ebi, yaitu kata bersihkan. Ebi kembali terpancing emosi, yang Meizumi inginkan hanya membersihkan. Setiap hari Ebi membersihkan lantai, piring dan panci serta toilet tanpa henti. Ebi benar-benar sudah muak, maka pergilah dia keluar kedai untuk pulang. Bahkan tempat tinggalnya sendiri aja berantakan dan kotor, karena Ebi sudah terlalu lelah membersihkan kedai ramen. Keesokan harinya, ternyata Ebi kembali ke kedai. Ebi minta maaf sambil menyusun sumpit pada tempatnya. Ebi teringat ucapan ayahnya yang pernah berkata, bahwa Ebi gak pernah bertahan lama melakukan suatu hal. Dia gak pernah bekerja di sebuah tempat lebih dari 4 bulan. Saat ditinggal kekasih, Ebi malah menghabiskan waktu untuk menunggunya. Ebi berjanji, dia akan membersihkan semuanya di kedai tersebut tanpa mengeluh. Dia akan bertahan sampai Meizumi benar-benar mau mengajarinya memasak ramen. Meizumi tidak mengerti ucapan Ebi, tapi dia yakin bahwa wanita itu bersungguh-sungguh ingin melanjutkan pekerjaannya sebagai muridnya. Maka hal pertama yang Meizumi lakukan adalah menghancurkan ponsel Ebi, karena seringkali Ebi bekerja sambil sibuk menelpon. Ebi mulai terbiasa dengan pekerjaannya sebagai tukang bersih-bersih merangkap pelayan kedai di malam hari. Sampai akhirnya, Reiko menariknya ke belakang untuk memberikannya gaji pertama. Ebi mengira Reiko ingin memecapnya, tapi Reiko bilang bahwa Ebi harus pergi liburan. Maka pergilah Ebi untuk bertemu dengan Charlie dan Gretchen di sebuah restoran. Ebi menceritakan bahwa dia sudah berhenti bekerja di firma hukum sejak Ethan pergi meninggalkannya. Dan kini dia sedang serius belajar untuk menjadi koki ramen. Charlie yang terkejut pun bertanya pada ketiga pria Jepang di meja sebelah mereka, mana ada wanita bule seperti Ebi mau menjadi koki pembuat ramen. Salah satu dari pria tersebut yang bernama Toshi pun bertanya, apa benar Ebi sedang belajar membuat ramen, karena hal itu sangat mengagumkan buatnya. Dan satu-satunya yang bisa berbahasa Inggris hanyalah Toshi, karena dia pernah berkuliah di LA selama satu tahun. Mereka semua pun berkenalan secara resmi. Saat hendak pulang, Toshi memberikan kartu namanya pada Charlie dan Ebi sebelum dia pergi dengan taksi yang lewat. Tiba-tiba Gretchen masuk ke dalam taksi tersebut di pintu sebelahnya untuk ikut pulang bersama dengan Toshi. Esok harinya, untuk pertama kalinya, Mezumi mengajak Ebi ke pasar untuk berbelanja bahan membuat ramen. Saat di parkiran pasar, muncul seorang pria paruh baya pemilik kedai ramen saingan Mezumi. Pria tersebut bernama Udagawa. Udagawa memperkenalkan anaknya pada Mezumi sebagai penerus usaha ramen miliknya. Sepulangnya dari pasar, Mezumi mulai menjelaskan filosofi tentang ramen pada Ebi. Dikatakan bahwa ramen mempunyai semua unsur dunia, dimulai dari unsur lautan hingga unsur pegunungan, dan semua terkandung dalam satu rasa yang sempurna. Yang paling penting adalah kaldunya. Kaldu itulah yang memberikan kehidupan pada semangkuk ramen. Ebi mulai mencoba menyusun isian ramen sesuai contoh, tapi Mezumi langsung menepuk tangan Ebi dengan kesal. Mezumi hanya menyuruh Ebi untuk memperhatikan ramennya, bukannya menatanya seperti buatannya. Dan keduanya kembali ribut seperti biasa, karena sering salah pengertian akibat komunikasi yang terbatas. Malam harinya, Ebi dikejutkan dengan kehadiran Gretchen, yang meminta izin menginap di rumahnya. Tak lama kemudian, datanglah Toshi yang bermaksud mencari Gretchen. Ternyata Gretchen sedang memiliki masalah yang cukup berat, dan dia mencoba menghubungi Toshi untuk minta dijemput. Sementara Gretchen sudah tertidur pulas, akhirnya Ebi lah yang menemani Toshi mengobrol di balkon. Ebi menunjukkan tempatnya bekerja di kedai ramen. Dia pun menceritakan bahwa si pemilih kedai gak bisa berbahasa Inggris, sehingga Ebi dan Mezumi selalu berdebat soal hal kecil. Toshi pun bercerita bahwa tujuan hidupnya standar khas orang Jepang, yaitu bekerja di perusahaan besar, menikah dan memiliki anak serta cucu, menjadi tua dan mati. Mendengarnya, Ebi merasa cita-cita Toshi sangatlah kelise. Walaupun sebenarnya, rencana kehidupan Toshi justru lebih baik ketimbang Ebi sendiri. Dari obrolan singkat di balkon, hubungan keduanya semakin dekat. Tiba-tiba Toshi mengajak Ebi ke museum ramen di Yokohama minggu depan. Ebi pun dengan senang hati mengiakan. Lalu Ebi berencana untuk mengajak Gretchen. Berhubung Gretchen kini berpacaran dengan Toshi. Tapi Toshi langsung membantah bahwa dia gak memiliki hubungan apa-apa dengan Gretchen. Singkat cerita, Ebi sibuk mendekor kedai ramen dengan hiasan Natal. Sementara Reiko merasa asing dengan suasana meriah seperti itu. Karena selama ini, dia dan suaminya gak pernah merayakan Natal semewah sekarang. Tak lama kemudian, turunlah Mezumi dari lantai dua. Dia terkejut melihat bentuk kedainya sudah mirip Disneyland. Melihat reaksi Mezumi yang tidak sesuai dengan ekspetasi, membuat Ebi sedih. Reiko yang tidak tahan melihat sikap suaminya, akhirnya berkata, bahwa ketika seseorang memberimu hadiah, kau harus menerimanya dengan sopan. Malam harinya, kedai ramai pengunjung seperti biasanya. Tiba-tiba datang Ken dengan penampilan berbeda. Kedatangannya bukan untuk ramen, tapi untuk memberikan bunga pada Ebi. Ketika kedai sudah tutup, Ebi tidak sengaja memergoki Mezumi tengah menangis, sambil menatap foto dan surat yang pernah tidak sengaja terjatuh dari kotak di atas lemari dapur. Gretchen sendiri tengah mengalami kemalangan di malam Natal, karena tiba-tiba aja dia dipecat dari pekerjaannya. Dia datang ke rumah Ebi untuk berkeluh kesah soal hidupnya. Di satu sisi, hubungan Ebi dan Toshi semakin dekat. Sesuai janji, Toshi mengajak Ebi ke museum ramen di Yokohama, serta mencicipi ramen di berbagai kedai. Esok harinya saat Ebi pergi ke pasar, orang-orang di pasar tengah membicarakannya. Ebi si bule yang dipekerjakan oleh Mezumi di kedai ramen. Udagawa yang mendengarnya mengagap Mezumi sudah gila. Udagawa pun akhirnya menghampiri Mezumi, dan berkata bahwa mengajari bule yang membuat ramen adalah sebuah penghinaan. Singkat cerita, perdebatan di antara keduanya berujung dengan persaingan. Udagawa akan menunjuk putranya untuk membuat ramen, melawan si bule Ebi. Ramen keduanya akan dinilai oleh seorang guru besar ahli pembuat ramen. Mezumi pun menyanggupi tantangan tersebut. Jika Ebi kalah, dia akan berhenti membuat ramen. Maka dimulailah usaha Mezumi untuk mengajari Ebi cara membuat ramen. Tapi lagi-lagi yang terjadi, keduanya malah beradu debat. Hingga tiba-tiba saja Ebi bertanya soal pria di foto yang sedang berada di Paris. Ebi mengejek Mezumi karena menangis saat melihat foto tersebut. Merasa sudah diintip, Mezumi pun kembali marah. Dengan kesal, Mezumi meninggalkan dapur ke lantai atas. Ebi merasa menang karena berhasil membalas Mezumi yang sering mengejeknya sebagai wanita cengeng. Tapi tanpa Ebi ketahui, tangisan Mezumi adalah perasaan sedih dan rindu seorang ayah pada anaknya yang bernama Shintaro. Dengan sedih, Reiko menjelaskan bahwa sudah 5 tahun mereka berdua tidak bertemu dengan anaknya. Esok paginya, Ebi kembali dikejutkan oleh berita yang pernah dia terima. Toshi akan meninggalkan Ebi ke Shanghai untuk urusan pekerjaan selama 3 tahun. Dan itu rasanya seperti dijavu bagi Ebi. Tapi tidak seperti Ethan, Toshi justru mengajak Ebi untuk ikut dengannya ke Shanghai. Pada akhirnya, Ebi memilih untuk stay di Jepang, menekuni belajar ramen di kedai Mezumi. Dengan berat hati, Toshi pun meninggalkan Ebi ke Shanghai. Kesokan harinya, Ebi mencoba membuat kaldu buatannya sendiri. Tapi Mezumi mengacuhkannya saat Ebi memintanya untuk mencoba kaldunya. Yang Mezumi lakukan malah membuang kaldu tersebut ke wastafel. Semua yang melihatnya, terutama Ebi otomatis terkejut. Ebi sudah berusaha meniru cara yang Mezumi lakukan. Tapi ternyata, menurut Mezumi tidak ada jiwa di dalam kaldu buatan Ebi. Semua dibuat hanya berdasarkan meniru. Tidak menyerah, Ebi mencoba membuat kaldunya lagi. Tapi hasilnya tetap sama, bukan rasa kaldu yang Mezumi inginkan. Ebi akhirnya memohon agar Mezumi bisa membantunya, agar kaldu buatannya mempunyai jiwa. Melihat kesungguhan dalam mata Ebi, kesokan harinya Mezumi mengajak Ebi ke rumah ibunya di sebuah desa. Si ibu bilang bahwa kaldu buatan Ebi terasa hampa. Mezumi pun bingung, karena sebenarnya Ebi membuatnya sesuai metode yang pernah diajarkan. Si ibu pun berkata, terlalu banyak metode pun juga tidak bagus hasilnya. Si ibu akhirnya menyarankan agar Ebi belajar memasak di sebuah tempat yang sunyi. Karena selama ini, Ebi belajar memasak di kedai yang ramai, membuat kepalanya dipenuhi suara bising dari pelanggan. Pada intinya, ramen harus dibuat dengan cinta murni. Setiap mangkuk ramen adalah hadiah untuk pelanggan. Sejujurnya Ebi tidak tahu apa-apa tentang cinta. Setiap dia merasakan, tidak lama cintanya selalu pergi. Yang tersisa hanyalah rasa sakit dan kesedihan. Si ibu pun berkata, bahwa Ebi harus menuangkan rasa sedihnya ke dalam kaldu buatannya. Maka sekembalinya Ebi ke kedai, dia langsung mencoba membuat kaldu kembali. Setelah jadi, ramennya pun dicoba oleh dua ibu tukang gosip, Ken dan temannya. Mereka bilang ramen Ebi enak. Mendengar pujian tersebut, membuat Ebi bernafas lega. Tapi tiba-tiba saja Ken terlihat bersedih dan mulai memikirkan hidupnya yang belum menikah di usia sekarang. Dia tidak ingin sendirian selama hidupnya. Temannya pun merasakan kesedihan setelah mencicipi ramen buatan Ebi. Tiba-tiba dia rindu dengan kampung halamannya di Okinawa. Si ibu berbaju pink pun mulai mengingat kematian anjingnya yang selalu membuatnya bersedih. Dan si ibu yang terakhir tiba-tiba menangis saat memikirkan suaminya. Sudah 15 tahun suaminya tidak pernah menunjukkan rasa kasih sayang padanya. Keempatnya akhirnya menangis jadi-jadinya, membuat Mezumi kebingungan saat dia masuk ke dalam kedai. Reiko pun menyuruh suaminya untuk mencoba ramen buatan Ebi. Usai mencobanya, Mezumi pun menangis dan langsung pergi ke lantai atas. Reiko yang melihatnya hanya bisa tertawa. Singkat cerita, tibalah waktu kedatangan si guru besar ke kedai ramen milik Udagawa. Ramen buatan putra Udagawa tampak sempurna. Si guru besar mulai mencoba minyak, lalu dagingnya, dan terakhir kuahnya. Tanpa berbicara sedikit pun, si guru besar hanya menganggup, memberi tahu bahwa ramen buatan putra Udagawa terasa enak. Udagawa pun senang karena si putra layak untuk meneruskan usaha ramennya. Setelah dari tempat Udagawa, si guru besar kini mengunjungi kedai ramen Mezumi. Saat mencoba ramen buatan Ebi, si guru besar makan dengan porsi besar. Berbeda sekali saat mencoba ramen buatan putra Udagawa. Dan uniknya, ramen buatan Ebi ini diberi topping paprika, tomat, dan jagung seperti masakan Italia. Bahkan si guru besar menyeruput kuah kaldunya banyak-banyak. Tidak diduga, ramen buatan Ebi pun dipuji enak oleh si guru besar. Tapi Ebi butuh waktu lebih dan kesabaran untuk membuat ramen yang lebih enak. Sudah jelas bahwa ramen buatan putra Udagawa lebih unggul menurut si guru besar. Setelah si guru besar pergi, dengan sombongnya Udagawa berkata bahwa dia ingin membeli toko ramen milik Mezumi. Berhubung Mezumi sudah berjanji akan berhenti membuat ramen jika dia kalah bersaing. Ebi tidak menduga kekalahannya yang membuat Mezumi harus menutup kedai ramennya. Jika seperti itu taruhannya, dia pasti akan berusaha lebih keras agar menang. Maka berkunjunglah Ebi ke kedai saat tengah malam. Ebi pun meminta maaf pada Mezumi atas kekalahannya. Mezumi sendiri berpendapat bahwa Ebi adalah orang yang sangat keras kepala. Bagaimana bisa dia menambahkan paprika, tomat, dan jagung ke dalam ramennya? Ebi pun bilang bahwa dia hanya ingin membuat sesuatu untuk dirinya sendiri. Mendengar ucapan Ebi, Mezumi pun teringat akan Shintaro, anaknya yang pernah berkata soal keinginannya untuk belajar masakan Perancis. Dan dia melakukan hal itu untuk dirinya sendiri. Itulah alasan mengapa Shintaro pergi meninggalkan kedua orang tuanya. Shintaro tidak ingin menjadi penerus di kedai ramen kotor milik ayahnya itu. Lalu Mezumi berkata bahwa bagaimanapun, kedai ramennya harus memiliki penerus. Dan pada saat itu, Ebi datang sambil menangis meminta diajari membuat ramen. Mezumi melatih Ebi seperti melatih anaknya sendiri. Semua orang menganggap Mezumi hanya ingin menyiksa Ebi dan sudah pasti Ebi gak akan bertahan lama. Tapi ternyata, Ebi masih berada di kedainya hingga saat ini. Mezumi gak menyangka, di dalam diri Ebi yang cengeng, ternyata ada jiwa semangat orang Jepang. Mezumi sudah bekerja selama 45 tahun sebagai pemilik kedai ramen. Lalu Mezumi menunjuk sebuah kata di kamus milik Ebi, yaitu kata penerus. Artinya, Mezumi dengan resmi menunjuk Ebi sebagai penerus kedai ramennya. Mendengarnya, sontak membuat Ebi merasa terharu. Dia merasa sangat terhormat dipilih sebagai penerus kedai ramen Mezumi. Singkat cerita, Ebi memutuskan untuk pulang ke rumahnya di Amerika. Sebelum pergi, Ebi dan yang lainnya menonton arak-arakan festival musim banas. Ebi pun diminta untuk naik ke atas. Dan pada saat itu, dia melihat Mezumi di bawah, ingin memberikan lampion pada Ebi. Ebi pun menerimanya, dan mengangkat lampion pemberian Mezumi tinggi-tinggi. Waktu berlalu dan semua berubah. Mezumi dan Reiko akhirnya pergi mengunjungi Shintaro di Paris, setelah 5 tahun tidak bertemu. Dan foto mereka bertiga dipajang oleh Ebi di kedai ramen miliknya yang dibangun di Amerika. Toshi pun akhirnya datang, dan memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya demi bersama dengan Ebi. Berkat kegigihannya, kini dia bisa memberikan kehangatan dan senyuman bagi orang lain lewat semangkuk ramen. The Ramen Girl selesai. Tanpa disadari, sosok Ebi ini cerminan banyak orang. Melakukan segala sesuatu setengah-setengah atau tidak bertahan lama. Sehingga di usia yang sudah cukup berumur, banyak dari kita yang menyesal karena belum bisa menjadi apa-apa. Masa muda terbuang untuk bermain-main, sehingga kehilangan arah dan tujuan hidup. Untungnya Ebi berhasil menemukan tujuan hidupnya. Simple, dia hanya ingin membahagiakan orang lain lewat ramen buatannya. Walaupun ujung-ujungnya, ramennya malah bikin orang jadi menangis. Tapi intinya adalah semangat Ebi yang tidak merosot. Padahal si Meizumi galaknya minta ampun sama dia. Jadi nilai baik yang bisa kita ambil di film ini adalah berjuang. Untuk apapun itu, selagi masih hal yang positif, kita wajib berjuang. Jangan sampai ada kata menyesal di saat kita belum sempat melakukan apa-apa. Oke, sekian video aku kali ini. Sampai ketemu di film selanjutnya.